Intro Awalnya hanya dari sekelompok pemuda yang main pedang-pedangan mas Apabila kita bicara soal dunia nyata dan dunia fantasi ya Banyak yang bilang bahwa realita itu sebenarnya lebih aneh daripada fiksi Banyak yang bilang bahwa kenyataan itu kadang lebih ajaib daripada fantasi Itu yang membuat kita tergerak dan ingin menggarap ini lebih lanjut Jangan pernah meninggalkan sejarah kan kata Bung Karno Karena apa? Karena kalau kita lupa sejarah kita akan dikutuk untuk mengulanginya Nah Javala itu kurang lebih seperti ini Fantasi Tabernal Selamat datang di James Mark of Calamity Kalau kamu merasa yakin bahwa kamu adalah sudah menemukan targetmu Silahkan bawa ke saya I'm the Arbiter Cari targetmu Habisi mereka And may the best man win Enjoy! Nama saya Gabriel Nur Cahyo Wisudanto Saya dari Jogja Saya disini adalah Lord Master dari Javala Arb Jadi Javala Arb sendiri adalah grup live action role playing Yaitu kelompok bermain peran ya lebih tepatnya ya Seperti teater, seperti permainan drama Tetapi kami dalam bentuk cerita Dengan petualangan, misi, dan lain sebagainya Dan kami juga berdandan ya Agar kami bisa menyampaikan karter kami Tidak hanya dari cerita atau dari pembicaraan saja Tapi juga dari visual Saya lahir dan tumbuh besar di Jogja Sekolah juga di Jogja Kemudian saya lulus dari perguruan tinggi di bidang hukum Sama ya doakan Universitas Islam Indonesia Sekarang pekerjaan saya sehari-hari adalah seorang pengajar bahasa asing Jadi saya mengajar bahasa Inggris dan bahasa Belanda Ada beberapa bahasa asing lain yang saya kuasai Saya pikir mungkin dari situ ya Saya jadi punya ketertarikan ke LARP ini Karena kan erat kaitannya dengan bahasa ya Dimana kita mengolah sebuah cerita ya kan Dan saya pikir itu menjadi sarana saya Untuk berekspresi, mengeluarkan apa yang menjadi keinginan saya Dan sesekali menjadi gabe yang tidak biasa Seperti itu sih Apakah ini komunitas atau lain sebagainya Kami tidak menyebut kami ini komunitas ya Kata yang paling tepat untuk menggambarkan kami adalah playgroup sebenarnya Jadi playgroup itu kelompok bermain ya definisinya ya Dan memang kami ini adalah kelompok yang bermain Kita bermain peran Dalam sebuah kelompok kita ada cerita Dan kita juga ada karakter-karakter yang kita buat sendiri Agar bisa menjadi bagian dari sebuah dunia Sebuah semesta Yang kita mainkan bersama-sama dalam permainan kita Java LARP ini baru berdiri bulan Oktober tahun 2023 Awalnya hanya dari sekelompok pemuda Yang main pedang-pedangan mas Di UGM kita hanya main pedang-pedangan aja Lama-kelama loh kok seru loh kok rame gitu kan Lalu kita putuskan untuk kita bentuk Menjadi sebuah grup Tapi kalau sebuah grup saja kan Tanpa aktivitas kita gak seru ya Jadi lalu kita apa namanya Kita pilih Oke si A ini punya bakat membuat cerita Kita masukkan dalam tim cerita Si B punya bakat bertarung Oke silahkan ajarin teman-teman bertarung Dan banyak sekali jadi kita semua Setiap orang memberi masukan ide Setiap orang memberi gagasan Dan jadi seperti sekarang ini Seperti itu Di Jogja baru pertama kali Tapi kita di Jogja Itu familiar dengan bentuk-bentuk kesenian Yang seperti ini Ketoprak Ya kan Wayang orang Itu kan juga orang-orang bermain peran Dalam dunia fantasi Ketoprak kan hampir Sebagian besar ceritanya juga Kerajaannya fiktif kok Dunianya juga fiktif Dan kita terbiasa bermain seperti itu Orang melihatnya juga senang Di situ kita merasa bahwa Kalau ini kita buat di Jogja Tidak akan susah Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa melihat bentuk kesenian seperti ini Hanya saja ketika di packing menjadi Fantasi yang lebih lebar Lebih luas Orang jadi lebih mudah Untuk mengasosiasikan diri mereka Kalau misalkan ketoprak Wah aku bukan orang Jawa ya Aku orang Batak Gimana aku bisa ikut tampil seperti ini? Ya kita bilang aja Datanglah kamu sebagai orang Batak Bawalah dari kamu sebagai orang Batak Ciptakan nama karakter kamu Kita terima Gak masalah Kalau misalkan dia Wah aku orang Nusantara Aku pengen tampil seperti orang Jepang Yaudah Bikin aja karakter kamu Seorang samurai, orang Jepang Silahkan Saya pengen jadi kesatria Eropa Saya dari kecil pengen Menjadi prinses Silahkan Wujudkan Di sini tempatnya kamu wujudkan By role playing Dengan bermain peran Ingat Kamu bisa menjadi siapapun di sini Siapapun Bisa bermimpi Bercita-cita Mencitrakan dirinya Jadi kita reborn Terlahir kembali Menjadi sebuah individu yang baru Saya pikir daya tariknya di situ Dimana kita Bisa Untuk seminggu sekali Dalam waktu berapa jam Gak jadi diri kita dulu Ya kan Lepas dari semua ikatan duniawi Yang Membebani kita Dan kita menjadi seorang petualang Di dunia yang Benar-benar fresh Jadi ketika Seorang ya Memilih perannya apa Di dunia LARP ini Katakanlah sebagai contoh Menjadi seorang samurai ya Maka Kami tidak akan mengubah dia Dari seorang samurai Menjadi seorang penyihir Itu akan sangat menyakiti Perasaan orang tersebut Kenapa kami akhirnya Sepakat untuk membuat ini ya Jadi Saya Itu dari kecil Punya hobi sejarah Saya sangat suka dengan Sejarah dunia Kami suka memperhatikan Apa sih efeknya Sejarah dunia ini Terhadap dunia modern Berangkat dari situ Kami kemudian memutuskan Untuk Berkumpul Membuat grup ya Dan kemudian Bahasan kami selalu Sekitar seperti itu Dulu kalau di sejarah Ada tim seperti ini Dulu kalau di Eropa kuno Ada tim seperti ini Di Jepang kuno Ada samurai Dan kemudian Relevansinya Kehidupan modern Seperti apa Itu yang ingin kita tangkap Itu yang ingin kita simulasikan Tetapi dalam setting Dunia fantasi Dunia yang Penuh dengan penyihir Keajaiban Ada naganya Ada misi-misinya Ada Hewan-hewan fantastis Ada Kesatria Ada putri Ada penyihir Kita tampilkan setting Seperti Di dunia nyata Tetapi menggunakan Latar belakang dunia fantasi Tentu saja Karena settingnya Dunia fantasi Jadi elemen fantasi Jelas lebih besar Daripada dunia nyatanya Dan selain Fantasy tavernight ini Selain itu Kita juga ada Beberapa aktivitas lain Yang tadi saya sampaikan Berlatih itu ya Itu kita biasanya Menyewa sebuah tempat Balai desa Di situ kita bermain Berbagai jenis permainan Yang paling sering itu Combat Menggunakan pedang Atau tombak Atau lainnya Tentu saja aman Dari busa hati Empu ya Jadi Kalau kena Kalau kena tangan Kena badan itu Cuman kayak Disentuh orang gitu Dari gabus Jadi bener-bener safe Ada beberapa larangan Kalau di permainan Java Lart Yaitu Yang jelas Di orang menyerang kepala Leher ke atas Gak boleh Eh selangkangan itu gak boleh Tangan Dan telapak kaki Gak boleh Ada Sistem perhitungannya ya Sama seperti bela diri Kayak karate Atau apa Kalau Kena Stop Dihitung dulu Seperti itu Lain-lain Ada misi misalnya Tiga lawan tiga Tiga orang Kesatria Melawan tiga bandit Atau menyelamatkan putri Yang ditahan oleh Penjahat Atau Yang juga lumayan sering itu adalah Mengambil Kayak benda ya Jadi misalkan Artifak Atau Benda bersejarah Dari pihak lawan Karakter itu bisa mengambil Bagiannya di cerita ini Kalau ada satu karakter yang hilang Ceritanya akan tetap berjalan Sama kayak dunia ini Sama kayak Realita Kalau ada satu yang tidak ada Ya Porsi cerita yang lain Yang kita angkat Untuk karakter Yang bermain di Java Lart Itu mereka memilih sendiri Mereka memilih sendiri Dan mereka menamai sendiri Sampai pada poin Dimana sering Kita gak tahu Nama asli mereka Saya ada beberapa teman Di Java Lart Kita sudah bermain Lebih dari setahun Saya gak tahu Nama asli mereka Saya hanya panggil Pakai nama karakter mereka Dan mereka menjawab Ya udah Kurang apa lagi ya kan Saya gak tahu Ada beberapa yang Ada beberapa yang Saya benar-benar gak tahu Ada yang baru Ketahuan namanya itu Berapa hari ini Setelah ngisi identitas Selebihnya saya gak pernah tahu Dan bagi saya Saya tidak terlalu ingin tahu Nama asli itu siapa tahu Saya biarkan mereka Menggunakan nama itu Karena saya ingin Berinteraksi Ketika mereka Menjadi karakter Yang menurut mereka terbaik Yang bisa keluar dari diri mereka Kalau mereka nanti akhirnya keluar Nah masiku itu Sebenarnya gini Aku tuh gini Ya sudah Sebenarnya itu menjadi pengakuan Yang mengalir sendiri dari mereka Perihal kostum Kami sendiri Setiap karakter Bebas memakai kostum apapun Ada satu kostum Yang selalu dipakai Karakternya setiap saat Ini kostum karakter saya Sebagai seorang Arbiter Atau penengah masalah Ketika perang Saya hanya menambahkan Baju besi Dan helm Serta senjata Sudah Tetapi Di lain kesempatan Kalau misalnya Ceritanya kita sedang berlibur Musim panas Saya kan pakai baju Yang lebih Simple ya Istilahnya ya Lebih ringan Dan gak seperti ini Tetapi tetap berlaku Sebagai si Penengah masalah itu Seperti itu Apabila kita bicara Soal dunia nyata Dan dunia fantasi Banyak yang bilang Bahwa realita Itu sebenarnya Lebih aneh daripada fiksi Banyak yang bilang Bahwa kenyataan itu Kadang lebih Ajaib daripada fantasi Itu yang membuat kita Tergerak Dan ingin menggarap ini Lebih lanjut Jadi kita banyak juga Memasukkan tema-tema Dunia nyata Kedalam dunia fantasi kita Yang paling banyak kita Pegang di Java Lart Adalah tentang Kosmologi Jawa Mungkin kita memang Tampilannya Eropa ya Mungkin buat Anda itu Sesuatu yang Bisa terlihat dengan jelas Tapi kami sangat kuat Dalam mistis Kosmologi Jawanya Dunur pancar papat Ya kan Itu semua ada dalam Java Lart Hanya dikemas Dengan model barat Atau model Budaya asing Jadi apakah Lart Dan cosplay ini Ada hubungannya atau enggak Kalau ada hubungannya Jelas ada Tapi apakah Lart ini pengembangan cosplay Saya agak Merasa Iya dan tidak Iya nya memang Kalau memang kita Sudah terbiasa cosplay Kita berkostum Untuk Lart ini Ini Jadi gak asing Tapi ada juga tidak Dimana banyak member kita Yang bukan cosplayer Banyak member kita Yang umum Tapi memang suka sejarah Memang suka Penampilan berbeda Tapi tidak Tervasilitasi dalam cosplay Karena dalam cosplay Mereka menjadi karakter Yang bukan diri mereka sendiri Dan mereka tidak bisa Memperoleh kebebasan Untuk menginterpretasikan Karakter tersebut Tapi dalam Lart Itu bisa Dan itu sangat mungkin Dari situ Kami merasa bahwa Oh Lart ini Bisa jadi Memang merupakan Pengembangan cosplayer Atau memang sendiri Namanya adalah Fantasy Tavern Night Kalau tavern itu Di luar negiri Adalah kedai minum Jadi Kalau di zaman dulu Orang-orang itu Apa ya Habis berpetualang Habis jalan kemana Mereka suka istirahat Sebentar di Kedai minum Kalau di Koboy-koboy itu Namanya Bar Kalau gak salah ya Di film-film koboy itu Biasa pada duduk Minum main kartu gitu Nah Tavern itu adalah Bentuk semacam bar ya Tapi untuk di dunia Fantasi Pertama kali ada di Jogja Baru pertama kalinya Penuh dengan eksperimen Dan Alhamdulillah Saya bisa dengan Cukup bahagia Mengatakan ya Cukup sukses Bagi saya Spiritual ya Dan dari sudut rohani Kayaknya Sudah cukup menyenangkan Anda bisa lihat sendiri Di Footage-footage yang ada Mungkin Bisa lihat mereka cukup senang Dan Menikmati malam ini Seperti yang saya sampaikan Tema tadi Tema kita kan Luas ya Jadi memang benar Kalau secara tampilan Banyak yang Lebih kebarat-baratan Tapi memang Itu tampilan Kalau tampilan kita tidak bisa Menghakimi hanya Dari satu sisi Tapi dari sudut story Dari sudut Setting Kita banyak sekali menggunakan Setting Nusantara Indonesia Di event besar kita sebelumnya Di bulan Mei Kita Bertanding Memperbutkan Sebuah pedang emas Yang diberi nama Bajralancana Bajralancana itu artinya Petir emas ya Dalam bahasa Sanskrit Besok Besok bulan November Kita akan Memperbutkan sebuah tomba Yang diambil dari dasar laut Sama Sagara Or something Artinya itu adalah Lautan yang sakti Lautan mahasamudera Pokoknya seperti itu Jadi kami tetap Tidak meninggalkan Tidak meninggalkan Ciri khas budaya Indonesia Di situ Semboyanya adalah Sebuah Modifikasi Dari Apa ya Pesan terkenal Kiajar Dewantoro Kiajar Dewantoro Punya pesan Salah satunya adalah Eng Arso Sing Tulodo Ya kan Di depan Memberi contoh Moto kita Javalart adalah Eng Alogo Sing Tulodo Dalam pertempuran Menjadi contoh Jadi kita harapkan Pemain-pemain kita Dan kita Javalart Bisa menjadi contoh Ketika sedang beraksi Atau sedang berlaga Istilahnya seperti itu Untuk Anda yang tertarik Untuk tahu lebih banyak Tentang kami Silahkan bisa cek Di sosial media kami Yang sangat aktif Di Facebook kami ada Javalart Lalu di Instagram kami Juga ada Namanya agak lucu ya Larp titik Jogja Tapi tetap ada tulisannya Javalart Jadi kalau Anda ketik Javalart dimanapun Pasti akan keluar kami Anda bisa join Dengan kegiatan kami Di sosial media Anda bisa mengikuti kami Dan siapa tahu Bisa datang latihan langsung Ya kan Dan kalau Bicara harapan ke depan Tentu harapan saya adalah Ini bisa lebih banyak Diterima masyarakat Kami bisa memfasilitasi Masyarakat untuk bisa Ikut bermain di sini Di larp Karena ini juga Jadi olahraga juga ya Jadi kalau misalkan Pas combat itu Bener-bener keringatan Bener-bener Bener-bener capek Ingat ya Bersama Bermetamorfosa Bener-bener keringatan 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 Terima kasih.